SESAAT LAGI ANDA AKAN MENYAKSIKAN SPESIAL SEGMEN DI INDONESIA AJA IN ASSOCIATION WITH Wah bagus nih bunganya Bungkus Berbagai jenis tanaman hias menjadi potensi wisata utama desa Sidomulyo Dan troli di mal bunga ini menjadi inovasi untuk mengkolaborasikan antara destinasi wisata dengan pertanian Terletak di kaki gunung tepatnya sebelah selatan Gunung Arjuna dengan ketinggian 800 hingga 850 meter di atas permukaan laut Desa Sidomulyo menjadi tempat berbagai jenis tanaman hias tumbuh subur Dari pusat kota batu jaraknya hanya sekitar 4 km atau 10 menit perjalanan Sementara dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 25 km atau 1 jam perjalanan 70% warga desa Sidomulyo memanfaatkan halaman rumah atau lahan sebagai tempat pembibitan sekaligus menjual tanaman hias Pengunjung yang memborong tanaman bisa memanfaatkan troli bunga Pembayarannya pun bisa dilakukan secara non-tunai Setelah membeli bunga ternyata ada pengunjung yang mengalami kendala perawatan karena kurangnya pengetahuan Warga pun berinisiatif mengembangkan wisata edukasi bunga hias dan bunga potong Mulai dari cara pembibitan, perawatan hingga panen Wisata edukasi ini menambah pendapatan petani bunga Dari survei rekan-rekan BUMDES dan Dinas Pariwisata Kota Batu Bisa meningkatkan hampir 30-40% untuk tahun 2020-2021 Sejak pertengahan pandemi, para petani bunga malah meraup untung Karena tanaman hias digemari banyak kalangan sebagai kesibukan baru di rumah Bahkan tanaman hias sidomulyot telah menembus pasar Jepang, Belanda dan Rusia Seperti jenis agave, philodendron dan syngonium Para pembeli telah berselancar di dunia maya untuk membelinya Petani bunga pun mempunyai teknik khusus untuk mengemas dan mengirim ke luar negeri Saya kira media sosial sangat besar sekali nampaknya Untuk khususnya tanaman hias Kita bisa mengenalkan tanaman, bisa lihat jualan online Terus paling tidak lebih mudah dan biaya rendah sekali untuk kita lewat sosial media Permintaan philodendron martianun atau philokata ke Belanda Pernah mencapai 2.000 pot dengan harga 50.000 rupiah per pot Untuk ukuran kecil atau bibit Permintaan datang lagi, tapi barang tidak tersedia karena waktu tumbuhnya yang lama Seiring berkembangnya sektor pariwisata di desa sidomulyot Pelaku usaha tanaman hias pun berinovasi Pengunjung bisa membawa pulang buah tangan kokedama yang unik dan praktis Kokedama adalah sebuah media tanam berbentuk bola yang ditutupi lumut Cara ini merupakan seni tradisional asal Jepang Untuk meminimalisir penyiraman, kokedama dikombinasikan dengan sabut kelapa yang mampu menyimpan air Sementara untuk menjaga struktur bolanya, maka dikombinasikan dengan rotan sintesis Ini sekaligus menyerap limbah dari sisa-sisa kerajinan kursi rotan sintetis Perawatan kokedama cukup mudah Tempatkan kokedama di tempat teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung Dengan intensitas cahaya 60 hingga 80 persen Siram 2 hingga 3 kali seminggu Nah ini tanamannya dicelupkan mbak ya dalam air Berapa lama mbak Lili? Kira-kira kalau medianya masih kering banget itu 1 menit lah Atau misalnya kita biasanya kalau airnya penuh kita bisa siramkan Oh disiram-siram gini ya Kemudian kalau dirasa airnya sudah terserap semua dan biasanya ada gelembung-gelembung air yang keluar gitu Nah kita biarkan sampai sudah tidak ada lagi gelembung yang keluar dari air Nah jadi terlihat basah ya warnanya juga sudah sedikit berubah Lalu ditiriskan Setelahnya keluarkan tanaman minimal sekali seminggu untuk mendapatkan asupan sinar matahari Dengan intensitas lebih tinggi sekitar 80 hingga 100 persen Namun usahakan bukan cahaya langsung Serta beri pupuk 2 minggu sekali dengan pupuk yang sesuai Kokedama yang dijual tak hanya menggunakan tanaman hidup Tapi juga bisa menggunakan tanaman kering untuk menyelamatkan petani bunga potong Harganya beragam mulai 65 hingga 150 ribu rupiah Akibat pandemi penjual memasarkannya secara daring Penjualan online kita naik 300 persen dari sebelum-sebelumnya Dengan solusi penjualan online Masyarakat akhirnya hampir 99 persen pembeliannya melalui online Jadi kita tetap bertahan bahkan kita mengalami kenaikan yang sangat tajam di masa pandemi Penjualan pot kokedama bahkan sudah menembus pasar Malaysia, Australia, Turki, dan Selandia Baru Tergantung ukuran dan media tanamnya Pot kokedama dijual mulai dari harga 20 hingga 600 ribu rupiah Tak hanya produk tanaman Oleh-oleh yang juga bisa dibeli di desa wisata Sidomulyo adalah batik tulis Bunga dan daun menjadi motif khas batik satu ini Pembatik seperti bernostalgia dengan tanaman yang ditanam sejak kecil Kain batik dijual mulai dari harga 400 hingga 600 ribu rupiah Kontribusi Anda beli kreatif lokal Turut membantu perekonomian masyarakat sekaligus bangga buatan Indonesia Wisata petualangan di desa Sidomulyo juga menantang untuk dicoba Ada aliran sungai berantas yang bisa disusuri dengan river tubing Perlengkapan river tubing yang akan saya gunakan sudah dibersihkan dan disemprot disinfektan Pada musim kemarau aliran air sungai tidak terlalu deras Namun ada beberapa belokan dan turunan yang menantang adrenalin Untuk durasi sekitar satu jam wisatawan harus membayar 160 ribu rupiah Termasuk transportasi, welcome drink dan makan siang Setelah berkeliling desa saya mau mencicipi kuliner khas disini Ada nasi empok, sayur lodeh dipadukan dengan beberapa lauk Ada pula berbagai jajanan tradisional seperti cenil, horok-horok, kelepon dan lainnya Pas banget karena saya sudah lapar dan menikmati nasi empok sayur lodeh Nasi empok adalah nasi jagung, kemudian dicampur sayur lodeh yang gurih dan ada sedikit pedasnya Ada sambil juga dan ada ikan asin ya Rasanya mantap Sambil bersantai menikmati suara aliran air sungai Kalau masih ingin berlama-lama di desa Sidomulyo Anda bisa memilih untuk tinggal di 27 homestay Homestay disini sudah menerapkan protokol kesehatan Harga sewanya mulai 150 hingga 800 ribu rupiah per malam Pesona keindahan alam Indonesia tak ada duanya Saat kebiasaan baru dimulai, perwisatalah di Indonesia aja Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia aja In association with